DPRD Kota Tangerang 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 Sekretariat DPRD Kota Tangerang Menyebut anggaran sebesar 675 juta rupiah Lebih ini akan digunakan Untuk membeli sejumlah merek-merek fashion Ternama luar negeri yang dikenal Elit mewah serta memiliki Harga jual fantastis Di antaranya Louis Futong Ini untuk yang PDH Tutur Pogja Unit Layanan Pengadaan Sekretariat DPRD Kota Tangerang Hadi Sudibyo seperti dikutip Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi menilai Anggaran lebih dari 600 juta rupiah Lebih untuk pengadaan pakaian dinas Anggota DPRD Kota Tangerang Disebut tidak memiliki rasa Krisis di tengah pandemi Pengadaan pakaian dinas Anggota DPRD Kota Tangerang Dengan anggaran hingga mencapai 600an juta Tentu saja mengagetkan Kaget karena anggaran pengadaan itu Naik hingga 2 kali lipat Dari tahun sebelumnya Yaitu tahun 2020 Yang jumlahnya hanya di kisaran 300an juta Kaget karena kenaikan itu Terjadi justru di tengah Situasi pandemi yang masih berlangsung Gabungan keanehan yang mengagetkan ini Tentu saja menggambarkan Betapa tak pedulinya DPRD Pada kondisi pandemi Yang menuntut mereka Baik di pusat maupun daerah Untuk melakukan Apa yang disebut Refocusing dan realokasi anggaran Sementara itu hari ini DPRD Kota Tangerang mengaku Sudah berkoordinasi Dengan seluruh kelompok Untuk membatalkan Pengadaan bahan pakaian Dinas anggota DPRD Kota Tangerang Teman-teman semuanya Berpendapat Saya sampaikan bahwa ini ada masukan Dari berbagai macam unsur Baik dari media Tengah-tengah masyarakat Tengah agama Yang memang momentumnya Dirasa kurang pas Makanya tadi akhirnya Kita semua bersepakat Untuk pengadaan baju dinas Di tahun anggaran 2021 Kita batalkan DPRD Kota Tangerang sendiri Beralasan anggaran bahan pakaian Tahun ini meningkat Karena jumlah pakaian Yang bakal diterima Tiap anggota Bertambah Dari 4 stel Menjadi 5 stel Tim Liputan Kompas TV Tengah-tengah Tengah-tengah Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!